Seorang perempuan pejuang paling dihormati kelompok Gerilia Harimau Indonesia. Selain menjabat sebagai pimpinan Divisi Laskar Wanita dan Palang Merah, Emy Sailan kerap memberi saran kepada para komandan geriliawan perihal Sandi antaranggota. Ia menentukan penggunaan Sandi untuk mengenali satu dengan yang lain dengan cara memegang rambut, tulis Malwe mengenang sang kakak. Dalam buku dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa, Visi Media 2008. Kisah perempuan-perempuan pejuang yang menghiasi sejarah perjuangan nasional. Nama-nama yang masur antara lain Cuk Nyadin dari Aceh, serta Marta Kristina Tiahahu dari Maluku. Sementara di Sulawesi Selatan ada Ifatimah, Daeng Takontu, serta tentu saja Emy Sailan. Berikut kisah perjuangan Emy Sailan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Emy Sailan lahir dengan nama Salma Suhartimi Sailan di desa Malangke, Luwuk, Sulawesi Selatan pada 15 Oktober 1924. Sang ayah bernama Amin Sailan, seorang pegawai pamung peraja yang juga menjabat sebagai penasihat organisasi Pergerakan Pemuda Nasional Indonesia Makassar. Amin Sailan juga menjadi tokoh pendidikan di Makassar, karena ikut mendirikan taman siswa. Sang ibu, Sukamti, adalah seorang wanita berdarah Jawa, Madura. Anak sulung dari tujuh bersaudara itu menghabiskan bangku sekolah di Makassar, termasuk menjadi siswa di Cugaku, atau sekolah setingkat SMA. Pada masa pendudukan Jepang, Agus Salim dalam prasejarah kemerdekaan di Sulawesi Selatan, The Publish 2017, menulis bahwa Emy sempat praktek sebagai perawat di rumah sakit Stella Maris Sebelum lulus, Cugaku. Emy pun sempat terpilih menjadi perawat yang diberangkatkan ke Jepang untuk mendalami ilmu paramedis. Namun, niat tersebut buyar. Sepasang bom atom memaksa Kaisar Hirohito mendeklarasikan menyerahnya militer Daini pun mengakhiri kecamuk Perang Pasifik yang sudah berkobar sejak 1941. Saat pihak sekutu mengambil alih administrasi pemerintahan wilayah pendudukan Jepang di Indonesia, Emy masih bekerja sebagai perawat. Ia turut mendengar kabar proklamasi kemerdekaan dan pengangkatan Samratulangi sebagai gubernur Sulawesi. Ia pula yang bereaksi sangat keras saat tahu Belanda hendak merecoki kemerdekaan Indonesia. Emy sepakat dengan para pemuda di Makassar saat itu. Republik yang baru berdiri, tak ingin terjerungus ke dalam kolonialisme sekali lagi. Saat Samratulangi ditangkap oleh Belanda pada 5 April 1946, Emy bersama rekan-rekan perawat mengorganisir aksi mogok mengecam tindakan tersebut. Kegiatan revolusioner Emy tak berhenti sampai di situ. Ia kerap menyelundupkan obat-obatan dan peralatan medis ke daerah-daerah basis pejuang. Atas segala aktivitas oposannya, reputasi Emy di kalangan intelijen dan tentara Belanda tak lagi hanya sekedar perawat biasa. Ia menjadi onrust talker atau si pembuat onar. Namanya masuk dalam daftar burunan paling dicari. Serdadu Belanda bahkan sempat mendatangi rumah keluarganya. Sadar bahwa aktivitasnya mulai diawasi, Emy memutuskan ikut berjuang dengan geriliawan. Pada 17 Juli 1946, di usia 22 tahun, ia menyingkir ke daerah Polongbangkeng yang kini kabupaten tak kalar. Menyusul sang adik yakni Malwi Sailan. Singkat cerita, para geriliawan dikumpulkan dalam satu wadah. Emy bergabung dengan kelompok Laskar Harimau Indonesia, dengan wakil pimpinan tak lain yakni si Harimau dari Malalayang, Robert Walter Botel Mungensidi. Profesinya sebagai perawat membuat Emy punya jabatan ganda, sebagai komandan Laskar Wanita dan Palang Merah. Kehadirannya, terutama sebagai pimpinan Palang Merah, sangat diperlukan untuk menyertai gerakan operasi. Tulis Malwi, yang dalam kelas Karan Harimau Indonesia, menjabat sebagai kepala staf. Saat bergerilia, karena kulitnya yang putih, membuat dia mendapat nama Sandi atau nama alias Basse dan Daengkebo. Acap kali ia terlibat dalam beberapa misi penyergapan dan penyerangan. Tak jarang, ia yang diserahi tugas sebagai pemimpin. Emy Sailan atau Daengkebo, dikenal sebagai salah satu burunan yang paling dicari oleh tentara Belanda. Pada 16 November 1945, terjadi kontak tembak antara para pemuda dan serdadu kenil. Emy dan Walter berada di lantai dua sebuah rumah dan terkepungu. Mungin Sidi memegang kelewang, sebuah senjata tajam tradisional perpaduan golok dan pisau. Sementara Emy menggenggam senjata jenis oven gun dan empat hauders. Emy menembakkan oven gun dari dalam rumah ke arah timur. Karena kekuatan tak seimbang, maka ketika tengah hari, mereka berdua keluar menyamar sebagai penduduk biasa. Di pertempuran lain, Emy bersama para geriliawan menyergap iring-iringan mobil serdadu kenil pada 2 Januari 1947. Ia menjadi satu-satunya perempuan yang terlibat dalam misi tersebut. Kontak tembak berlangsung sangat sengit, sebelum Laskar memutuskan untuk mundur pada 4 Januari 1947. Kisah gerilia Dengkebo berakhir pada Januari 1947. Menurut sejarawan Sinan Sari Ecip, dalam Jejak Kaki Walter Menginsidi, yang diterbitkan oleh Sinar Harapan 1981, saat itu markas geriliawan dikasih-kasih diserang oleh ratusan serdadu kenil atau Nika, peles kendaraan lapis baja. Serangan yang dimulai pada pukul 10 pagi tersebut, hanya berhasil ditahan selama beberapa jam. Menginjak siang, Walter Menginsidi yang memantau pertempuran dari jauh, memerintahkan para pejuang untuk mundur. Saat satu persatu anggota menyingkir, Emy masih memuntahkan peluru bersama 40 serdadu. Perintah Walter Menginsidi sendiri sudah diterimanya. Namun, usaha bertahan sedikit lebih lama ternyata membahayakan nyawa Emy Sailan sendiri. Perundungan senjata dari tentara Belanda membuat regu Emy kian terdesak. Seluruh rekannya telah tumbang dan tertembak. Melihat situasi sudah tak menguntungkan, Emy dengan segala sisa tenaga melempar granat ke arah pasukan yang sudah mendekati posisinya. Namun naas, ledakan granat itu pun turut merenggut nyawanya. Emy Sailan kemudian dimakamkan di tempatnya meregang nyawa. Pada tahun 1950, pasca konferensi Meja Bundar, jenazahnya kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Panaikang. Sebuah monumen untuk mengenang perjuangan sang perempuan tangguh, kemudian didirikan di kecamatan Rappocini pada 1985. Sampai disini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.